Badan perencanaan dan pembangunan daerah, Bapeda menjadi sentral pembangunan pemerintah. Namun di Tanjung Jabung Barat, jangankan untuk menggelontorkan alokasi pembangunan. Kondisi gedung Bapeda sendiri justru memprihatinkan. Dilihat dari luar, gedung Bapeda ini tampak megah. Namun jika dilihat dari dekat dengan seksama, sejumlah bangunan mengalami retak-retak dan atap bocor. Selain atap, fondasi bangunan juga tampak mulai keropos. Keramik yang terpajang di dinding lepas dan tidak terawat. Gedung yang baru dibangun tahun 2014 ini menelan anggaran miliaran rupiah. Jika dilihat dari kondisi bangunannya, kuat dugaan proyek pembangunan belum rampung 100% dan tidak dilakukan perawatan oleh rekanan. Pihak Bapeda dan pihak rekanan yang dikonfirmasi enggan menanggapi permasalahan ini. Selamat Riyadi, Jambi TV